Intro Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Saya teman-teman, hari ini saya akan berbagi resep masakan rumahan sehari-hari Pertama-tama kita siapkan ini ada tahu putih sebanyak 5 buah yang udah dicuci bersih Ini tahunya dipotong-potong terlebih dahulu, usahakan tahunya itu nggak asam ya Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan Kemudian ini ada pelengkapnya, ada telur puyuh rebus Untuk sayurnya, ini ada kacang panjang yang udah saya potong bagian ujung dan pangkalnya Dan udah dicuci bersih Sekarang kita potong-potong Nah ini udah selesai, sekarang disisihkan Kita akan siapkan bumbu halusnya, terdiri dari 6 siung bawang merah Kemudian ada 3 siung bawang putih Ada 8 buah cabai rawit merah Kemudian ada 10 buah cabai keriting merah Dan 1 buah tomat merah Nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman Kalau suka banget sama pedas, bisa ditambahkan lagi jumlahnya Dan jika teman-teman nggak suka pedas, bisa dikurangkan ya Ini bumbunya udah halus, sekarang kita sisihkan Untuk tomatnya ini cukup diiris-iris aja Kalau mau dihaluskan juga boleh ya Selanjutnya ini kita goreng terlebih dahulu Tahunya sampai berkulit aja Supaya nanti nggak hancur Kalau udah seperti ini, sekarang diangkat dan ditiriskan Selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan menyusut Selanjutnya ini kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam Diaduk-aduk terlebih dahulu Kita masak bumbunya ini sampai benar-benar matang Dan nggak bau languh Kalau udah matang, sekarang kita masukkan kacang panjangnya terlebih dahulu Kita masak sampai layu Kalau teman-teman mau menambahkan air Juga boleh ya, sesuai selera Nah, ini kacang panjangnya udah layu Udah hampir matang ya, teman-teman Jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya udah apa Sekarang kita masukkan Tahu beserta telur puyuhnya Ini kita aduk-aduk kembali Sampai semuanya tercampur rata Kalau udah tercampur rata Dan udah matang semuanya Sekarang udah siap disajikan Selanjutnya kita akan siapkan masakan selanjutnya Ini ada 4 ekor ikan selar Kita tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh kunyit bubuk Dilumurin sama bumbu Untuk bumbunya bebas ya Kalau teman-teman mau pakai bumbu lengkap juga boleh Ataupun mau digaram aja Juga boleh sesuai selera Ini kita sisikan terlebih dahulu Supaya bumbunya meresap Sementara itu kita akan siapkan bumbunya Ini bumbu halusnya terdiri dari 5 buah cabai keriting merah Ada 1 ruas jari kunyit 1 ruas jari jahe Ada 4 siung bawang putih Ada 8 siung bawang merah Beserta kembarannya Kemudian kita tambahkan sedikit air Supaya gampang menghaluskannya Nah ini bumbunya udah benar-benar halus Disisikan Sekarang kita siapkan bumbu pelengkapnya Ini ada sejempol tangan asam jawa Kita sedut terlebih dahulu sama air Kita ambil Airnya aja bijinya Dibuang Kemudian ada 1 batang serai Digeprek aja Supaya gak terlalu panjang Ini kita potong ya teman-teman Selanjutnya ini ada sejempol kaki lengkuas atau laos Digeprek aja Ada 2 lembar daun salam Nah ini ada 1 lembar daun kunyit Kita ikat supaya nanti gak hancur ya Nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya Kita akan tumis bumbunya ini Sampai benar-benar harum dan mateng Nah kalau bumbunya udah seperti ini Sekarang kita tambahkan air sebanyak 200 ml Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh garam Air asam jawa nya Nah ini kita masak sampai airnya mendidih Kalau udah mendidih seperti ini Dan bumbunya juga udah gak bau langu lagi Sekarang kita masukkan santan Ini santannya saya pakai santan instan ya teman-teman Sebanyak 65 ml Nah ini diaduk-aduk sampai semuanya larut Sekarang kita masak sampai kuahnya ini mengental dan bumbunya benar-benar mateng ya Nah ini bumbunya udah mengental ya teman-teman seperti ini Sekarang kita matikan kompornya Kita sisihkan bumbu pelengkapnya Seperti serai, daun salam, dan daun kunyit ya Sama lausnya ya Nah kalau udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan teplon Ini saya pakai minyak goreng ya teman-teman Kalau teman-teman mau pakai margarin juga boleh sesuai selera Sekarang kita panggang ikannya Gunakan api yang kecil aja Supaya ikannya ini gak cepat gosong ya Nah supaya ikannya ini matangnya merata Ini saya tutup Ini kita balik supaya matangnya merata Sekarang kita masak kembali sampai benar-benar matang Nah kalau udah matang Sekarang kita siram sama kuah bumbu tadi Dimasak kembali, dibolak-balik kembali Sampai ikannya ini benar-benar matang ya Nah ini udah matang Kalau ikannya udah matang Sekarang kita matikan kompornya Dan siap disagikan Oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai Masak simple Dua menu aja Untuk sayurnya ini ada sambal Kacang panjang, tahu dan telur Dan untuk lauknya ini ada ikan bakar percik ya Selamat mencoba Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai Semoga videonya bermanfaat Bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax